Buah Alpukat dan Avokat Buah Alpukat dan Avokat Buah Alpukat yang memiliki nama ilmiah persa americana ini merupakan buah yang mempunyai beragam khasiat dan manfaat. Buah berwarna hijau ini bisa dijadikan bahan utama dalam produk kecantikan dan kesehatan karena mengandung 11 vitamin dan 14 mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Lemak pada Alpukat Mitos yang beredar mengatakan bahwa orang yang sedang menjalani suatu proses diet tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi Alpukat karena lemak yang terkandung pada buah berwarna hijau ini. Namun benarkah demikian? Sebenarnya lemak yang terkandung pada Alpukat adalah lemak tak jenuh dan tentu saja tidak akan menyebabkan obesitas atau menjadi penyebab gagalnya proses diet itu sendiri. Bahkan terdapat beberapa khasiat dan manfaat dari lemak tak jenuh, lemak nabati, yang tinggi pada buah Alpukat. Selain mengandung zat antibakteri dan anti jamur, lemak tak jenuh ini juga bisa mencegah manusia terkena penyakit stroke karena lemak ini berfungsi sebagai penurun kadar kolesterol darah pada tubuh manusia. Kandungan zat gizi Alpukat Kandungan jumlah kalori 85,00 kal protein 0,90 gram lemak 6,50 gram karbohidrat 7,70 gram kalsium C 10,00 miligram fosfor P 20,00 miligram zat besi V 0,90 miligram Vitamin A 180,00 Vitamin B 1,05 miligram Vitamin C 13,00 miligram Air 84,30 miligram Serat 1,40 gram Bagian dapat dimakan 61,00 persen Manfaat penggunaan Alpukat sebagai masker Seperti yang telah diketahui bahwa buah Alpukat atau Avocat ini marah dijadikan bahan dasar dalam pembuatan krim kecantikan yang bisa meremajakan kulit dan menambah kelembaban serta kehalusan kulit. Apakah Anda sudah faham betul apa saja manfaat masker Alpukat? Berikut adalah manfaat masker Alpukat Sangat baik untuk menghaluskan permukaan kulit-kulit yang sering terkena paparan sinar matahari secara langsung akan membuat kulit manusia mengelupas dan membuat permukaan kulit menjadi kasar. Penggunaan masker buah Alpukat akan membantu mempercepat proses regenerasi yang menanggalkan sel kulit mati sehingga kulit akan terasa lebih halus. Menjadikan kulit wajah terlihat lebih segar masker Alpukat yang mengandung vitamin A dan E akan membuat kulit yang kusam menjadi lebih segar. Di samping itu flek hitam atau noda pada wajah akan tersamarkan. Kulit wajah nampak lebih mudah manfaat masker Alpukat sangat baik untuk menyemarkan kerutan di wajah secara merata. Kerutan di sekitar area mata akan sangat mengganggu penampilan bukan? Karena kandungan vitamin A yang tinggi pada Alpukat akan mengencangkan kulit dan menyemarkan kerutan sehingga wajah akan terlihat lebih mudah dari usia sebenarnya. Mengatasi kulit wajah kering dan kusam berada di bawah terik sinar matahari secara langsung tanpa perlindungan sinar UV, sunskren, akan membuat tona kulit menjadi kusam dan kering. Biotin yang terkandung pada buah Alpukat akan menunjang kesehatan kulit. Kekurangan asupan biotin akan menjadikan kulit kering, kasar dan bersisi. Membut rambut berkilau daging buah Alpukat mengandung antioksiden tinggi serta kandungan senyawa di dalamnya mampu memperbaiki kerusakan pada batang rambut dan membantu mengembalikan kekuatan rambut sehingga rambut akan nampak lebih berkilau. Daging buah Alpukat atau Avocat tentu sangat populer untuk dijadikan masker kecantikan wajah. Bahan dasar yang bersifat alami dan tidak menimbulkan efek samping menjadi daya tarik tersendiri. Terutama bagi yang mengalami wajah yang kusam dan kering. Berbagai variasi bahan yang bisa dicampur ke dalam masker Alpukat juga akan menambah optimalnya khasiat dan manfaat masker yang diaplikasikan ke wajah. Berikut bahan yang bisa dijadikan sebagai kombinasi dari masker Alpukat. Madu kandungan beberapa senyawa, vitamin C, katalase, pinos cemberin, chrisin, yang berfungsi sebagai antioksidan menjadikan madu bisa dikombinasikan dengan masker Alpukat. Campuran madu dan Alpukat akan mampu menjaga elastisitas dan kelembaban kulit wajah. Yogurt tanpa rasa, murni, bahan campuran yang satu ini akan membantu kinerja masker Alpukat itu sendiri untuk menghaluskan dan mengencangkan kulit wajah. Yogurt mengandung asam Lactazine yang sangat bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan mengurangi garis halus pada kulit wajah. Susu murni untuk dikombinasikan dengan masker Alpukat, pilihlah susu murni yang belum ditambah dengan perasa atau pemanis buatan. Mengaplikasikan masker kombinasi ini secara teratur akan membuat kulit terjaga kelembabannya karena kandungan Louis Turizer yang tinggi pada susu murni. Flek-flek hitam di wajah pun akan hilang sehingga wajah terlihat lebih cerah alami. Tomat kandungan vitamin C yang tinggi pada tomat menjadikan buah berwarna merah ini sangat cocok dikombinasikan dengan Alpukat. Tomat mampu menyingkirkan minyak yang berlebih pada wajah. Masker kombinasi ini juga mengandung vitamin A, C, dan E yang mampu membuat kulit rileks, tenang, dan terlihat secara alami. Tips memilih buah Alpukat yang baik Buah Alpukat adalah buah enak dipetik sebelum matang di pohonnya. Buah ini harus disimpan hingga masak, matang, terlebih dahulu. Agar Anda tidak salah pilih, telitilah buah Alpukat dari segi warna dan teksturnya. Usahakan jangan pilih buah Alpukat yang masih berwarna hijau muda karena kebanyakan buah Alpukat yang sudah matang akan berwarna hijau tua. Selanjutnya raba atau rasakan tekstur buah dengan cara menekan ke semua bagian untuk memastikan tekstur empuk tadi tidak terasa hanya pada bagian tertentu. Karena benturan yang keras bisa saja membuat bagian tertentu pada Alpukat terasa empuk padahal kadar kematangan buah masih sangat minim. Untuk pembahasan pertama, kita bisa menilik apa saja resep ramuan masker Alpukat yang dihususkan untuk menjaga kesehatan rambut. Ada bahan-bahan lain yang bisa turut dikombinasikan dengan Alpukat di mana contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Alpukat, minyak almond dan susu kelapa Bila Anda mencari kombinasi Alpukat yang cukup gampang untuk digunakan sebagai masker rambut, susu kelapa dan minyak almond bisa menjadi pilihan terbaik. Ramuan masker Alpukat satu ini lebih berfungsi untuk menyuburkan rambut dan sebagai pencegah kerontokan rambut. Susu kelapa dan juga minyak almond merupakan kombinasi tepat bagi Alpukat karena memang keduanya mampu menumbuhkan serta melebatkan rambut yang tipis dan sedikit. Caranya, sediakanlah satu buah Alpukat matang berikut juga minyak almond manis 3 sendok makan dan juga susu kelapa 2 cangkir. Dalam membuatnya, Anda bisa mengambil bulir Alpukat untuk dicampurkan atau di blender bersama dengan susu kelapa sampai menjadi pasta halus. Barulah setelahnya ditambahkan dengan minyak almond. Aplikasikan ke rambut dan tinggalkan selama 30 menit sebelum dikeramasi dan diberi kondisioner. Tak perlu sering-sering atau setiap hari, cukup sebulan dua kali saja untuk hasil yang sempurna di mana rambut selalu ternutrisi dengan baik. Alpukat, minyak zaitun, madu dan minyak lavender. Jika rambut Anda mengalami kerusakan, maka tak ada salahnya untuk mengandalkan Alpukat sebagai buah yang merawat rambut. Madu, minyak lavender dan minyak zaitun adalah bahan-bahan yang sangatlah baik untuk menguatkan folikel rambut dan mengatasi rambut kusam serta kasar. Bahkan kerusakan kulit kepala pun bisa diatasi dengan masker dari bahan-bahan tersebut. Caranya, ambil Alpukat matang sebanyak 1 cangkir, berikut juga minyak lavender 10-15 tetes, madu 3 sendok makan dan juga minyak zaitun 2 sendok makan. Blender Alpukat, madu dan juga minyak zaitun lebih dulu, ketika sudah terbentuk pasta, barulah tambahkan dengan minyak lavender. Aplikasikan masker kerambut yang masih basah dan juga area kulit kepala sambil dipijat. Tunggu 35 menit dan setelahnya bisa Anda keramasi, lakukan perawatan ini 2 minggu sekali saja. Baca juga, manfaat avokat untuk rambut. Alpukat dan kuning telur untuk kerambut yang mengembang dan kasar, tak ada salahnya mencoba masker alpukat dan kuning telur yang bisa bersifat sebagai kondisioner juga. Kaya akan vitamin E, D dan A, kuning telur akan melindungi rambut Anda dari sinar UV berbahaya serta polusi lingkungan dan juga zat klorin. Asalkan diaplikasikan dari akar rambut, maka akan ada hasil maksimal yang jelas bakal dirasakan. Caranya, siapkan sebuah alpukat matang berikut juga 1 kuning telur dan juga jus lemon, opsional. Buahnya bisa Anda campurkan dengan memblendernya bersama kuning telur tadi sampai terbentuk adonan pasta, setelah itu boleh juga tambahkan jus lemon. Aplikasikan ke seluruh rambut dan tunggulah 25 menit sebelum akhirnya rambut Anda bisa keramasi. Perawatan ini hanya disarankan untuk dilakukan seminggu 1 kali saja. Alpukat dan pisang resep ramuan berikutnya adalah campuran antara alpukat serta pisang di mana pisang sendiri memang adalah buah yang bernutrisi tinggi. Untuk rambut yang bermasalah dengan kekusaman dan juga kerusakan, resep masker alpukat 1 ini pasti bisa menyelamatkan kesehatan rambut Anda. Caranya, alpukat matang bisa Anda siapkan 1 buah saja, ditambah juga pisang matang 1 buah juga. Boleh juga untuk menambahkan minyak zaitun. Seluruh bahan dapat dicampur sampai terbentuklah adonan pasta kental yang dapat diaplikasikan ke seluruh bagian rambut. Tunggu 20 menit lebih dulu sebelum bisa dikeramasi dengan sampo ringan. Supaya rambut lebih lembut, bercahaya dan sehat, lakukan perawatan seminggu 1 kali. Alpukat, lidah buaya dan lemin Bila Anda mengalami masalah dengan rambut yang berminyak sehingga kelihatan lepek dan tak menarik, masker kombinasi dari alpukat, lemin dan lidah buaya merupakan pilihan yang sangat tepat. Masker rambut ini dipercaya mampu membuat rambut Anda jauh lebih baik dan sehat. Caranya, sediakanlah sebuah alpukat matang, berikut juga jus lidah buaya 3 sendok makan dan juga jus liviamen 1 mazo sendok teh. Tak ketinggalan, Anda juga bisa menyiapkan minyak kelapa 2 sendok makan dan madu murni 2 sendok teh meski tak wajib. Seperti biasa, semua bahan bisa dicampur sampai akhirnya membentuk adonan pasta. Aplikasikanlah ke seluruh rambut bila sudah jadi, lalu tinggalkan selama kurang lebih 10 menit sebelum akhirnya boleh Anda bersihkan dengan membilasnya. Alangkah baiknya kalau Anda bisa melakukan perawatan ini 2 minggu 1 kali secara rutin supaya rambut tidak lagi berminyak terlalu berlebihan dan lepek. Alpukat dan baking soda manfaat masker alpukat untuk rambut begitu banyak, bahkan untuk membersihkan sisa-sisa bahan kimia dari produk perawatan rambut pun masker alpukat bisa diandalkan. Supaya kadar pH kulit kepala Anda selalu sehat dan normal berikut juga rambut Anda lebih cantik, kombinasi kedua bahan ini layak dicoba. Caranya, siapkanlah buah alpukat matang sebanyak 1 cangkir dan juga baking soda 4 sendok teh ditambah air hangat kuarto cangkir. Seluruh bahan tersebut bisa Anda campur bersama, barulah sesudah itu larutan dapat diaplikasikan ke rambut dan kulit kepala sambil memijat selama 2 menit. Setelah didiamkan beberapa menit, keramasilah, lakukan perawatan ini seminggu sekali untuk mendapatkan manfaat maksimalnya. Alpukat, minyak kelapa, cuka sari apel dan minyak jojoba jika Anda mewarnai rambut, maka sangatlah perlu untuk meminimalisir efek bahaya cat rambut yang bisa merusak rambut. Itulah mengapa masker rambut dari alpukat dengan kombinasi cuka sari apel, minyak jojoba dan minyak kelapa ini begitu terekomendasikan. Caranya, siapkanlah alpukat 1 cangkir, minyak kelapa dan minyak jojoba 1 sendok makan berikut 3 sendok makan cuka sari apel. Tak lupa juga, sediakan madu 1 mazo sendok makan dan telur 1 saja sebagai alternatif. Seperti cara pembuatan masker lainnya, silakan campur seluruh bahan sampai berbentuk pasta dan balurkan ke seluruh kulit kepala maupun rambut. Biarkanlah 25 menit lamanya dan setelah itu keramasi rambut sampai bersih, dianjurkan untuk melakukan perawatan ini sebulan 2 kali untuk mencegah kerusakan rambut akibat diwarnai. Alpukat, oat maal, minyak zaitun dan susu murni untuk kulit kepala yang kering dan juga gatal berikut juga rambut kering, masker rambut dari alpukat dicampur dengan susu murni, oat maal serta minyak zaitun bisa menjadi solusi tepat. Untuk lembaban dan kesehatan rambut, ketiga bahan yang dikombinasikan bersama dengan alpukat sangatlah bisa Anda andalkan. Bahkan rambut yang rusak bercabang pun mampu diatasi bila Anda merawat dengan rutin. Caranya, sediakanlah 1 buah alpukat, 2 sendok makan minyak zaitun, 3-4 cangkir susu murni, dan meso cangkir oat maal di mana seluruh bahan ini bisa Anda blender bersama. Sesudah menjadi pasta kental, aplikasikan langsung ke area rambut dari akar hingga ujung dan tunggulah 30 menit lamanya. Cukup melakukan perawatan secara rutin 2 minggu sekali akan memberikan hasil terbaik. Pembuatan masker alpukat untuk kulit wajah setelah untuk rambut, Anda juga bisa memanfaatkan masker alpukat untuk merawat kulit wajah. Ada berbagai cara atau resep yang dapat dipraktikan langsung di rumah secara sederhana dengan bahan yang tentunya juga pasti sudah familiar bagi Anda. Alpukat dan madu-madu tak hanya bagus untuk menjaga kesehatan tubuh serta rambut saja, tapi nyatanya memang madu pun sangat berguna dalam meningkatkan kesehatan kulit. Untuk kulit wajah Anda yang kusam sehingga kurang menarik, silakan mencoba membuat masker kombinasi alpukat dan madu. Bahan-bahan ini juga bisa dijadikan pelembap alami tanpa efek samping. Caranya, sediakan satu buah alpukat yang bisa Anda hilangkan biji dan kupas kulitnya. Setelah itu, ambil bagian dagingnya untuk adalu makan. Tambahkan dengan madu sebanyak 1 sendok makan saja lalu campurkan sampai merata dan membentuk adonan pasta kental. Aplikasikan ke kulit wajah sekitar 15 menit lamanya dan bersihkan dengan air biasa. Alpukat dan oat maal Salah satu masker untuk mengencangkan kulit yang kendura adalah dengan menggunakan masker alpukat dicampur dengan oat maal. Ketika kulit wajah kehilangan kelembabannya, maka kerutan-kerutan dan garis halus otomatis bakal tampak. Itulah mengapa masker kulit satu ini sangatlah dianjurkan untuk dipakai secara rutin. Caranya, dalam membuatnya, Anda hanya memerlukan satu buah alpukat yang dikupas dan dilumatkan dan dicampurkan bersama oat maal yang sudah dimasak. Campurkan merata sampai benar-benar bertekstur halus lalu aplikasikanlah sebagai masker wajah untuk memperbaiki kulit yang rusak. Tinggalkan selama 15 menit sampai mengering dengan sendirinya, dan sesudah itulah baru Anda bisa membersihkan wajah dari sisa-sisa masker. Alpukat, putih telur dan vimen memiliki masalah kulit wajah berminyak hingga terlihat begitu kusam dan kurang menarik. Ketidaknyamanan seperti ini bisa Anda atasi dengan menggunakan masker perawatan kulit yang tepat, contohnya seperti pemakaian bahan lemon, telur dan alpukat. Caranya, sediakanlah alpukat yang sudah dilumatkan daging buahnya, lalu campurkan dengan satu putih telur dan juga jus levimen secukupnya. Aduk-aduklah sampai merata dan pastikan bahwa adonan pasta ini sudah tercampur dengan baik. Aplikasikanlah ke kulit wajah yang berminyak selama kurang lebih 20 menit, baru setelah itu bisa Anda bilas menggunakan air biasa. Untuk hasil kulit wajah yang lembut bebas minyak, lakukan perawatan serutin mungkin. Alpukat, jus levimen dan madu alpukat juga bisa dicampurkan dengan bahan-bahan seperti madu dan jus levimen apabila Anda bermasalah dengan kulit gelap dan ingin kulit yang lebih cerah. Sebagai pencerah kulit alami, ketiga bahan ini siap dibuat sebagai masker dan digunakan serutin mungkin. Caranya, sediakan satu buah alpukat bersama dengan jus levimen mesosendok teh dan madu murni mesosendok makan. Ketiga bahan ini bisa dicampurkan setelah Anda melumatkan atau menghaluskan daging buah alpukat. Hasilnya nanti bakal berbentuk pasta dan siap diaplikasikan ke seluruh wajah. Sesudah 20 menit lamanya, Anda bisa membersihkan wajah dari sisa-sisa masker. Alpukat, jeruk dan madu masih ada lagi cara alternatif dalam membuat masker alpukat ampuh untuk merawat kulit Anda yang kasar dan penuh dengan sel-sel kulit mati. Alpukat yang ditambah dengan jeruk serta madu tak hanya akan bertindak sebagai eksfoliator, tapi juga pencerah warna kulit dan meratakannya dengan sempurna. Caranya, siapkan buah alpukat matang satu saja yang sudah dilumatkan hingga halus, lalu juga jus jeruk 2 sendok makan dan madu murni 1 sendok teh. Bila ingin, tambahkan juga minyak kamomil beberapa tetes, namun ini opsional. Setelah masker jadi, Anda bisa langsung mengaplikasikan ke area kulit wajah dan membiarkannya selama 20 menit sebelum dibilas bersih dengan air biasa. Alpukat, yoghurt dan madu alternatif lainnya dari pembuatan masker alpukat untuk kulit wajah adalah dengan mengombinasikannya bersama madu dan yoghurt. Seperti kita tahu, yoghurt pun memiliki manfaat besar bagi kulit, terutama dalam hal mencerahkan dan menghaluskannya secara alami. Caranya, Anda bisa mencoba untuk menggunakan kuarto buah alpukat yang bisa Anda lumatkan hingga lembut. Tambahkan dengan yoghurt organik sebanyak 1 sendok teh saja dan juga mesos sendok teh madu. Campurkan sampai rata ketiga bahan tersebut yang akhirnya menjadi bentuk adonan pasta. Untuk kulit kering, aplikasikan ke wajah secara rutin supaya kulit wajah menjadi lebih sehat. Alpukat dan yoghurt kali ini, Anda bisa memanfaatkan alpukat dan yoghurt saja tanpa madu di mana manfaatnya pun berbeda dari resep sebelumnya. Jika sebelumnya alpukat, yoghurt dan madu membantu menyehatkan kulit kering, kali ini tanpa madu masker ini akan membunuh bakteri dan mengatasi masalah jerawat Anda. Caranya, ambil kuarto buah alpukat yang bisa Anda haluskan lebih dulu, lalu campurkan bersama dengan yoghurt organik 1 sendok teh sama seperti resep sebelumnya. Sesudah tercampur rata, barulah Anda mengaplikasikan ramuan ini ke kulit wajah secara menyeluruh dan tunggulah selama 15 menit. Bersihkan masker dengan air biasa atau sabun pembersih wajah yang ringan sesudah 15 menit berlalu.